Selamat datang di channel ini, rekan-rekan video ini kita membahas kabar gembira dari Kemenpan LB terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K per waktu yang tanpa melalui tes atau tanpa tes. Nah kabar ini tentu membuat sebagian besar tenaga honorer khususnya honorer yang tidak ada formasi P3K pada tahun 2024 oleh karena pengangkatan mereka menjadi ASN baru waktu itu tanpa tes. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Sebelum kita membahas hal itu kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo ditekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar rekan-rekan sekarian terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar honorer P3K dan pegawai negeri sipil. Selain itu bagi rekan-rekan yang saat ini ingin mendaptar P3K penuh waktu, rekan-rekan bisa mendapatkan paket lengkap soal kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosial-kultural dan wawancara untuk pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan bisa memesan paket itu dan konfirmasi kepada admin kami di yang link WH-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi grup ini atau saya sematkan di kolom komentar. Rekan-rekan sekalian, Kementerian Pendahigunan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan bahwa pengangkatan ASN paru waktu ke P3K tanpa tes. Jadi seleksi P3K paru waktu itu hanya dilaksanakan tahun ini, itu sebabnya seluruh honorer baik yang masuk database BKN maupun belum, ada formasi atau tidak harus ikut seleksi P3K 2024. Jadi yang disampaikan Kementerian Paner B adalah pengangkatan P3K paru waktu ke P3K pun waktu itu tanpa tes. Jadi tidak harus melalui proses seleksi lagi, tetapi langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu. Pelaksana tugas Deputi SDM Aperatur Kementerian Pendahigunan Aperatur Negara, Abah Subakja mengatakan bahwa semua honorer ini akan diangkat P3K dan mendapatkan nomor induk pegawai. Itu karena per Januari 2025 tidak ada lagi namanya honorer pegawai tidak tetap atau guru tidak tetap, termasuk namanya non-aparatur sipil negara. Status kepegawaian hanya ada PNS dan P3K, jadi Pemda tidak boleh merekrut honorer baru agar urusan atau persoalan tenaga non-ASN ini bisa diselesaikan sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN Pasal 66. Ia kembali menginformasikan bahwa hasil rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah pada 28 Agustus 2024 intinya honorer akan diselesaikan pada tahun 2024 ini. Nah rekan-rekan sekalian, sebenarnya pemerintah memang sudah merencanakan akan mengangkat seluruh honorer itu menjadi P3K. Cuma sekarang ada opsi P3K penuh waktu dan P3K paru waktu. P3K paru waktu ini, ini dijadikan opsi oleh karena memang terdapat persoalan pertimbangan keuangan dan kemampuan keuangan daerah untuk bisa mengangkat honorernya menjadi P3K penuh waktu. Namun kabar gembiranya rekan-rekan, Kemen Panerbi sudah menegaskan bahwa nantinya pengangkatan P3K paru waktu menjadi P3K penuh waktu itu tanpa melalui proses seleksi lagi. Jadi langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2024 ini seluruh persoalan tenaga honorer itu bisa terselesaikan. Maka pemerintah sudah membuat sejumlah regulasi agar honorer itu bisa diselesaikan pada akhir Desember tahun 2024. Abah mengungkapkan bahwa tahun ini formasi P3K yang tersedia hanya 1,2 juta orang. Dan tentu 1,2 juta ini jika dibandingkan dengan seluruh tenaga honorer yang masih tersisa di database BKN sebanyak 1,3 juta, masih ada sekitar 500 ribu yang dipastikan itu tidak akan bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu pada tahun 2024 ini. Nah 500 ribu ini tentu ada opsi pengangkatan mereka menjadi P3K paru waktu. Abah menjelaskan bahwa sebenarnya kuota kebutuhan P3K 2024 itu sebanyak 2,3 juta orang. Namun yang diusulkan Pemda hanya sekitar 800 ribu orang karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Kemudian rekan-rekan menurut Abah, Kemenpanerbe sebenarnya telah menetapkan formasinya sesuai dengan usulan pemerintah daerah. Hampir seluruh usulan dari pemerintah daerah itu disetujui oleh Kemenpanerbe dengan harapan bahwa target penyelesaian honorer tuntas pada akhir tahun ini. Nah dari apa yang disampaikan oleh Abah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya selesai atau tidak selesainya persoalan honorer ini tergantung dari pemerintah daerah. Oleh karena memang Kemenpanerbe sepenuhnya menunggu usulan formasi yang diusulkan oleh Kemenpanerbe, yang diusulkan oleh pemerintah daerah maksudnya. Nah lebih lanjut dikatakan bahwa karena kuota yang tersedia hanya 800 ribu, maka honorer yang tidak mendapatkan formasi ini akan diarahkan ke P3K paru waktu. Gajinya disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini. Nah ini sudah terjawab mengenakan bahwa gaji P3K paru waktu itu, itu sesuai dengan apa yang diterima honorer pada saat ini. Nah yang berbeda adalah dari sisi jam kerja, jika memang saat ini honorer bekerja dari pagi sampai dengan sore bagi yang menerapkan 5 hari kerja ya, tentu jika diangkat menjadi P3K paru waktu itu tidak seperti itu lagi. Jadi mungkin ada sekitar hanya sekitar 4 jam dengan harapan di luar jam kerja itu para tenaga honorer ini bisa mencari penghasilan lain di luar. Jadi itu sebenarnya harapan pemerintah agar honorer itu bisa memiliki kesempatan untuk mencari penghasilan lain di luar profesinya sebagai tenaga honorer. Jadi inilah kekurangan dari P3K paru waktu, namun kelebihannya P3K paru waktu ini termasuk ke dalam kategori aparatur sipik negara yang sama dengan P3K pun waktu. P3K paru waktu juga akan mendapatkan nomor induk pegawai sama halnya dengan PNS maupun P3K pun waktu. Nah rekan-rekan honorer yang sudah bekerja saat ini tetap dipekerjakan dan diangkat P3K pun waktu serta paru waktu. Mereka semua juga diberikan nomor induk pegawai. Jadi ini sudah jelas bahwa nomor induk pegawai ini memang juga diberikan kepada P3K paru waktu. Lebih lanjut dikatakan ketika PEM sudah punya kemampuan untuk mengangkat P3K pun waktu, maka ASN paru waktu ini dinaikkan statusnya menjadi P3K pun waktu tanpa tes kembali. Nah ini kabar baiknya bahwa pengangkatan P3K paru waktu ini menjadi P3K pun waktu dilakukan tanpa melalui proses seleksi. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan saja rekan-rekan bisa masuk ke dalam kategori P3K pun waktu pada tahun ini dan lulus pada proses seleksi. Untuk itu dari sekarang siapkan belajar materi-materi soal CAT dan untuk itu kami akan memberikan file bank soal seluruh kompetensi teknis, manajerial sosial, kultural dan wawancara kepada rekan-rekan honorer yang ingin mengikuti seleksi P3K tahun ini untuk seluruh jabatan ya. Rekan-rekan bisa menghubungi admin, silakan hubungi admin kami nanti akan diberikan petunjuk bagaimana cara mendapatkan bank soal itu. Terima kasih jika ada pertanyaan dan tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.